Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Arit, tidak pakai palu Hari ini sedang proses pembuatan Pakan fermentasi untuk kambing dan domba Dengan bahan-bahan yang sangat bergisi dan bernutrisi tinggi ini ya Memang kalau untuk harganya lumayan mahal ini kalau menurut saya Tetapi untuk kualitas mempercepat untuk menggemukan kambing dan domba ini Sangat cepat ini ya Pakan fermentasi terbaik sepanjang masa untuk kambing dan domba Dan juga buat ternak yang lainnya Ini untuk bahan-bahannya yang digunakan Yang pertama ada jenjet jagung Atau tumpi jagung Ini bukan yang bagian rambutnya ini bos ya Jadi ini jenjet jagung ini sudah diopen ya Jadi masih ada untuk jagung-jagungnya Jadi tidak menggunakan yang bagian rambut jagungnya Untuk bahan yang pertama Satu kintal Tumpi jagung Dan untuk bahan yang kedua Menggunakan Satu kintal Ampas tahu Ini untuk ampas tahu yang sudah posisi di cepat Jadi sudah keadaan mamel Tidak terlalu basah ya Karena ini proses pembuatan fermentasi Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Harus bahan kering bos ya Dan untuk Bahan yang selanjutnya Bungkil sawit Nah ini paduannya Menurut saya sangat Bagus Ini ada empat bahan Bahan yang ketiga Bungkil sawit Ini diberikan kurang lebih 30 kilo Dari satu kintal bahan Tumpi jagung Satu kintal ampas tahu Untuk bungkil sawitnya kurang lebih 30 kilo Dan untuk bekatul Ini menggunakan 40 kilo Jadi Sangat Banyak Kandungan protein Dan gisinya buat si kambing ya Ataupun domba Ini belum diolah Ini sudah Satu ekor kambing Makan ini bos Ini sudah Posisi di Diler Apa ya namanya bos ya Sudah di Inilah apa namanya Dibuat se Ya diler Kalau bahasa jawanya ya Biar rata Ini untuk penyemprotannya Menggunakan tank Seperti ini bos ya Jadi biar Lebih Meringankan kita Dan bisa tercampur rata Dan ini untuk Probiotiknya Dan ini Untuk tetes tebunya Dan Garam Sudah dikasih juga bos ya Untuk bahan-bahannya Itu bisa dicampur Dengan air Lalu dimasukkan Kedalam tank ini Tetes tebu Plus probiotik Sesuai Takaran Dengan bahan-bahannya bos ya Jadi memperkirakan sendiri Ini untuk Pembuatan Kira-kira Kurang lebih Tiga gintal Kalau untuk probiotik Dan tetes tebu Bisa Menggunakan Ya sesuai aturan Untuk dosis Di dalam Takaran Atau botol Dari probiotik Itu sendiri ya Ini pakan yang sangat Bergisi tinggi Untuk mempercepat Menggemukan kambing Ataupun domba Ini diusahakan Biar tercampur rata Rata mas Jangan Malu-malu Tidak apa-apa mas Ini diaduk Sampai Benar-benar rata Ini satu ekor kambing Sudah makan ini ya Enggak papalah Ini makan Ini saya adukin Mbak Ini kalau sudah Rata Tercampur Jadi untuk Mendapatkan hasil Yang maksimal Ini setelah Diaduk Sekali Ini diratakan Kembali Jadi di ler Ulang bos ya Jadi ada Pengadukan Dua kali Untuk mendapatkan Hasil Yang maksimal Supaya Benar-benar Tercampur Rata Ini di Kembalikan lagi Seperti dijemur Bos ya Jadi Buat setipis mungkin Setelah Semua sudah Tersebar Merata Sudah tipis Untuk Jemurannya ini Baru kita Lakukan Untuk penyemprotan Dengan Bahan-bahan Yang tadi ya Seperti Probiotik Cates tebu Molase itu Juga Air garam Setelah Penyemprotan Ini dilakukan Ulang lagi Untuk pengadukannya Tetapi Tidak Dibikin Menggunung Hanya Diaduk Lalu Dicurahkan Kembali Seperti ini ya Teman-teman Jadi yang basah Kan kelihatan Lalu setelah Semua sudah Teraduk Tercampur Rata lagi Baru dilakukan Untuk Menyemprotannya Lagi Untuk mendapatkan Hasil yang benar-benar Maksimal ya Supaya merata Untuk bahan-bahan Yang Digunakan Ini ya Untuk langkah yang terakhir Adalah Pengemasan Ini bos ya Dan untuk Pengemasan Usahakan Dilakukan Dengan Sepadat-padatnya Supaya Tidak ada Selah Atau rongga Untuk udara Di dalamnya ya Ini Kita Proses Untuk Pengemasannya Bisa Diinjak-injak Nanti Mas ya Karena Dengan Diinjak-injak Kalau bisa Untuk badan yang besar Supaya Benar-benar Padat Ini bos ya Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Betul sekali bos Iya Bebot saya hanya Berapa Bebotnya Jenengan Hanya 70 75 75 Itu proses Belum makan bos Oh belum makan Sekitu Ini proses Untuk Pembuatan Fermentasi ya Semoga Bisa Bermanfaat Sampai jumpa Di lain kesempatan Karena ini Hujan bos Ini ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Untuk penutupan Dipastikan Serapat-apat Mungkin Iya Leren